Hai seperti ini ini saya pakai salsambal ya ini kita cocolkan Hai kesini kita ratakan kemudian kita gigit Bismillahirrahmanirrahim hmm Hai enak banget Hai seperti ini mau coba lagi Hai enak banget beneran ini wajib dicoba ya Hai hmm selesai nguh enggak sampai gelap Hai nyentuh enak banget top markotok banyak selamat mencoba jangan pa-like subscribe dan share ya saya akan habisin semuanya hai hai selamat menikmati kemudian saya kupas selanjutnya bersih-bersih ya ini kita kupas sedikit tidak kita kupas semua ini seperti sini saja sudah saya kupas seperti ini saja tidak bersih ya kemudian kita potong kita potong seperti ini kita potong dulu ya kita iris tapi tidak sampai putus yang ini baru diiris putus kita potong seperti ini ya kita iris ini potong begitu seterusnya sampai semuanya selesai selamat menikmati setelah selesai semuanya ini kita sisikan dulu ya kita sisikan kemudian kita potong sedikit saja ini ada wortel segini saja sedikit ini kita kupas kemudian kita cuci bersih ya ini saya pakai 2 siung bawang putih ini saya potong kecil kecil seperti ini bawang putihnya kita sisikan dulu kemudian nanti saya juga pakai wortel segini saja ini juga kita potong kecil-kecil seperti ini saja kita sisikan dulu ini juga saya pakai 2 batang daun bawang saya potong-potong seperti ini kita sisikan nanti saya pakai 200 gram daging ayam ya ini saya hilangin kulitnya dan sudah saya cuci bersih ini saya juga akan potong kecil-kecil ini kita potong lagi ya ini bisa langsung beli daging ayam jincang atau diharuskan dengan blender blender atau wood chopper seperti saya ya ini saya taruh sini saya akan haruskan dengan wood chopper daging wortel dan bawang putih serta daun bawangnya ini kita taruh semuanya di sini saya akan tambahkan sekalian bunginya saya kasih sedikit setengah sendok teh lada lada bubuk biar kecampur bareng terus nanti saya pakai 2 sendok makan kecap asin biar ke blender bareng 1 sendok teh minyak wijen kira-kira aja ya sekitar 1 sendok teh bukanya terus kita tambahkan saus tiram sekitar 1 sendok teh enggak banyak sedikit saja sekitar 1 sendok teh saja ya saus tiramnya soalnya sudah ada kecap asinnya ini kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung 1 sendok makan saya pakai 1 sendok makan tepung jagungnya ini kita kasih sedikit gula saya pakai setengah sendok teh gula kemudian kita haluskan ya kita blender langsung setelah halus ini kita cabut seperti ini ya kemudian setelah halus seperti ini kita isikan ke dalam terong yang sudah kita buka ini ya kita isikan sampai penuh ke dalam terong isi seperti ini tuh sampai penuh ya kita sisihkan begitu seterusnya sampai semuanya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton